Setelah meninggalkan Istana Purbakala, awan putih muncul di bawah kaki Lin Suan dan yang lainnya. Anak laki-laki kecil di depan mereka melayang di langit bersama mereka berdua. Namun, anak kecil itu akan kembali dari waktu ke waktu dan diam-diam menatap Lin Suan dengan ekspresi aneh. Lin Suan merasa tidak nyaman. Naga merah di sampingnya juga merasa bingung. Anak kecil, apa yang kamu lihat? Apakah ada yang salah dengan wajah anak ini? Anak kecil itu menghela nafas. Apakah kamu tidak kenal gadis berbaju biru itu? Apakah dia terkenal? Mengapa saya harus mengenalnya? Lin Suan bingung. Kata naga merah di samping. Mungkinkah orang itu monster tua yang ingin menyerang kita? Tapi itu tidak mungkin. Meskipun aura gadis kecil itu kuat dan mengejutkan, dia paling banyak berada di level Feng Ying Sui. Orang-orang di level ini tidak bisa mengalahkan kita. Naga merah berkata dengan bangga. Anak laki-laki kecil itu memandang mereka berdua dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak bisa mengalahkan kalian, tapi dia memiliki kakak laki-laki yang merupakan monster yang sangat kuat di Ethereal Peak. Kakak laki-lakinya sangat kuat dan pernah mengunjungi Stellar Wars lainnya. Dikatakan bahwa dia telah mencapai 70 ribu kekuatan kuno. Tidak sulit untuk mengalahkan seorang jenius dengan 50 ribu kekuatan kuno. Tidak mungkin, kan, seseorang telah pergi ke Stellar Wars lain sebelumnya. Naga merah terkejut setelah mendengarnya. Kelopak mata Lin Suan juga bergerak-gerak. Siapa kakak laki-lakinya? Dia sangat kuat. Dia tidak menyangka akan mendengar seorang jenius yang begitu kuat begitu dia memasuki rumah keajaiban. 70 ribu kekuatan kuno adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia capai sekarang. Itu jauh melampaui dirinya. Naga merah juga merasa bingung. Apakah Anda berbicara tentang monster tua yang telah hidup ribuan tahun? Apakah ada seseorang yang begitu kuat di generasi muda? Tentu saja ada. Ada banyak monster yang bersembunyi atau aktif di Stellar Wars lainnya. Oh benar, kalian mungkin pernah mendengar tentang kakak laki-laki King Wu. Karena dia sangat terkenal di luar. Sangat terkenal. 70 ribu kekuatan kuno di generasi muda. Berhenti main-main. Bahkan Huomuzhen dan yang lainnya hanya memiliki 50 ribu kekuatan kuno, dan mereka sudah terkenal di seluruh dunia. Dan dari kelihatannya, pihak lain pastilah manusia. Apakah manusia memiliki 70 ribu kekuatan arcaian? Lin Xuan, Yan Nantian, Ye Wu Dao, dan Wu Chen semuanya gagal. Meskipun energi primordial Lin Xuan telah melebihi 50 ribu, bahkan belum mencapai 60 ribu. Itu hanya sekitar 55 ribu. Belum lagi 70 ribu kekuatan kuno. Siapa orang ini? Lin Xuan bertanya dengan suara yang dalam. Adapun dia, semua orang memanggilnya Iblis Utara. Itu benar, dia memiliki tubuh setan segudang. Apa, Yao Utara? Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia sudah tidak asing lagi dengan gelar ini. Karena ini adalah monster yang sama terkenalnya dengan dia. Namun, dia belum pernah bertemu pihak lain. Saga Timur, Buda Barat, Kaisar Selatan, Iblis Utara, dan Kaisar Pusat adalah nama-nama keajaiban elit ini. Lin Xuan telah melihat yang lain sebelumnya, tapi Lin Xuan belum pernah melihat Demon Utara sebelumnya. Bukan hanya dia, tapi hampir tidak ada orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Pihak lain selalu sangat misterius, tidak pernah muncul di hadapan orang lain. Tapi dia tidak menyangka akan mendengar kabar tentang dia sekarang. Terlebih lagi, pihak lain terlalu menakutkan. 70 ribu kekuatan arcaian, dan dia pernah berkunjung ke planet lain. Ini benar-benar menantang surga. Lin Xuan menghirup udara dingin. Naga merah sangat terkejut. Dia tidak terkejut dengan nama Iblis Utara, tapi karena fisiknya. Segudang tubuh Iblis. Astaga, dia benar-benar memiliki tubuh setan segudang. Naga merah hampir melompat. Fisik legendaris ini juga muncul. Apa itu tubuh segudang Iblis? Lin Xuan bingung. Nak, fisik sembilan yang dan fisik suci Yewudaw keduanya terkenal karena fisiknya yang kuat. Di zaman kuno, reputasi miriat demon body tidak kalah dengan Anda. Ini jelas merupakan fisik yang menantang surga. Sembilan tubuh yang ilahi, tubuh segudang Iblis, dan saint fisik semuanya telah muncul. Itu benar-benar masa kemasan. Seberapa menakutkankah para pangeran dan putri dari keluarga kerajaan kuno? Akankah para pangeran dan putri itu lebih kuat dari Iblis Utara? Lin Xuan mengerutkan kening dan bertanya. Dia belum pernah melihat pangeran dan putri itu. Naga merah juga belum pernah melihatnya, tapi karena dia mengatakannya, itu memang benar. Menurut beberapa rumor, serta informasi dalam warisan saya. Ketika para pangeran dan putri turun, tubuh mereka akan menjadi orang suci. Tidakkah menurut Anda itu menakutkan? Apa, tubuh mereka akan menjadi orang suci saat lahir? Mata Lin Xuan membelalak. Pengudusan tubuh fisik adalah suatu keberadaan yang mengerikan. Seseorang harus tahu bahwa tubuh sembilan yang ilahi miliknya sudah menantang surga. Raja biasa yang tak terkalahkan tidak bisa menyakitinya. Namun, dia masih sangat jauh untuk menjadi orang suci. Dia tidak berani membayangkan penyucian fisik. Mungkin hanya serangan seorang biksu saja yang bisa menghancurkan tubuh seperti itu. Para pangeran dan putri ini sungguh mengerikan. Sepertinya jalan yang harus saya lalui masih sangat panjang. Lin Xuan mengepalkan tangannya. Dia memutuskan untuk mengalami prasasti tanpa kata bulan purnama yang legendaris. Akan lebih baik jika dia bisa memahami beberapa hukum langit dan bumi darinya. Dia merasakan tekanannya, dan itu adalah tekanan yang sangat besar. Anak kecil di depan juga berkata, jadi, jangan memprovokasi King Wu itu. Di rumah keajaiban, dia pada dasarnya adalah makhluk kecil seperti putri. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Berita mengejutkan ini memberi tekanan dan motivasi pada Lin Xuan. Rombongan mereka berangkat lagi, dan suasana agak sunyi. Tidak lama kemudian, Lin Xuan dan Naga Merah terkejut lagi. Pegunungan di depan mereka terus-menerus. Melihat ke bawah dari langit, tampak seperti bulan sabit. Sungguh sangat aneh dan misterius. Di bawah ini adalah wilayah puncak bulan purnama kita. Gunung di tengahnya adalah puncak bulan purnama. Dan daerah yang dikelilingi pegunungan berbentuk bulan sabit itu disebut lembah bulan purnama. Sungguh energi spiritual yang menakutkan. Naga merah dan mata naga besar lainnya sangat takjub. Apa yang ada di bawah adalah formasi susunan yang tiada taranya. Formasi ini memadatkan energi spiritual langit dan bumi serta esensi matahari dan bulan untuk digunakan para pejuang. Eh, itu. Mata Lin Xuan berkedip dengan cahaya kemasan. Dia melihat ada energi mengerikan yang melonjak di lembah bulan purnama di bawah. Apakah itu sebuah danau? Dia sangat terkejut. Anak kecil itu mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, Benar, itu danau bulan purnama kita. Air di danau bulan purnama tidaklah sederhana. Itu adalah cairan yang terkondensasi dari esensi langit dan bumi. Kekuatan dan efeknya sebanding dengan kinaga tingkat tertinggi. Lin Xuan dan naga merah tersentak. Faktanya, mereka sudah cukup terkejut tanpa perkenalan anak kecil itu. Karena keduanya bisa dengan jelas merasakan betapa mengerikannya energi yang dipancarkan dari danau bulan purnama di bawah. Jika mereka bisa memasuki danau dan bercocok tanam sebentar. Mata mereka merah. Melihat pemandangan ini, anak kecil itu buru-buru memberi nasihat. Jangan bertindak sembarangan. Ada formasi pembunuhan tiada taraf di bawah. Tanpa izin dari pigmaster, Anda tidak bisa masuk sama sekali. Belum lagi kamu, bahkan orang suci setengah langkah pun akan terbunuh jika dia jatuh. Sialan, dia benar-benar picik. Naga merah menggumamkan beberapa kata, tapi mata naganya terus berputar. Sepertinya dia ingin menetap dulu, lalu diam-diam memikirkan cara untuk melihat apakah dia bisa menghancurkan formasi di bawah. 3002 Setelah peringatan itu, Lin Suan dan naga merah mengikuti anak kecil itu dan terus terbang. Di saat yang sama, anak kecil itu menjelaskan bahwa rumah keajaiban sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sudah puluhan ribu tahun dan telah membina orang-orang jenius yang tak terhitung jumlahnya. Anda bukan kelompok pertama yang datang. Sebelumnya, banyak orang jenius yang telah masuk. Meskipun puncak bulan purnama untuk sementara berada di peringkat keempat, keberadaannya masih sangat menakutkan. Lin Suan tidak meragukan hal ini sama sekali. Lagi pula, para saint dan saintes dari tempat suci di luar bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki rumah keajaiban. Terlebih lagi, dunia roh sejati terlalu besar dan terlalu misterius. Bahkan orang-orang suci itu belum menjelajahi rahasia dunia, apalagi mereka. Di dunia yang begitu luas, pasti ada beberapa orang jenius yang telah memasuki rumah keajaiban terlebih dahulu. Lin Suan tidak terkejut dengan ini. Yang perlu dia lakukan adalah berkultivasi dengan keras dan melampaui semua orang jenius. Ya, kami di sini. Aku akan mengantarmu untuk istirahat dulu. Pada saat itu, Penatua Agung akan mengaturnya untuk Anda. Anak laki-laki kecil itu membentuk segel dengan telapak tangannya, dan awan putih melayang turun. Segera, Lin Suan dan yang lainnya mendarat di pegunungan di bawah. Sekitar malam hari, tetua berjubah putih dari sebelumnya berjalan sekali lagi. Lin Suan dan naga merah berdiri. Kata Lin Suan. Salam, Penatua. Dia telah mengetahui dari anak laki-laki kecil itu bahwa tetua berpakaian putih di depannya tidaklah sederhana. Dia adalah Penatua Agung dari Puncak Bulan Purnama. Tetua Agung berpakaian putih mengangguk. Sejujurnya, saya tidak menyangka Anda akan bergabung dengan Puncak Bulan Purnama. Jangan khawatir, meski Full Moon Peak bukanlah Puncak Pertama, namun sumber daya dan fondasi kami sama sekali tidak kalah dengan Misty Peak. Namun, jika ingin memperoleh sumber daya Puncak Bulan Purnama, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Di sini, semua sumber daya harus diperoleh dengan kekuatan Anda sendiri. Puncak Bulan Purnama seperti ini, begitu pula puncak lainnya. Ini adalah aturan House of Prodigy. Saya mengerti. Lin Suan mengangguk. Dia tidak asing dengan hal ini. Karena tidak hanya rumah keajaiban, tetapi juga tempat suci dan sekte di luar, dan bahkan istana abadinya, juga sama. Semakin kuat dan berbakat Anda, semakin Anda akan dihargai. Dan semakin banyak sumber daya yang mereka peroleh, semakin banyak sumber daya yang akan mereka peroleh. Pemimpin Puncak juga sangat terkejut saat mengetahui kedatanganmu. Selanjutnya, pemimpin Puncak menginstruksikan agar Anda berhasil menghentikan bencana kegelapan, yang merupakan jasa baik bagi umat manusia. Oleh karena itu, Guru Puncak memutuskan untuk memberi Anda hadiah yang sangat besar. Hadiah yang sangat besar. Hadiah super macam apa itu? Lin Suan bingung. Jantung naga merah berdebar kencang. Orang tua, apakah kamu menyuruh kami memasuki Danau Bulan Purnama? Benar sekali, itu adalah Danau Bulan Purnama. Sebelum datang ke sini, Anda harus memiliki pemahaman tertentu tentang Danau Bulan Purnama. Kata tetua pertama sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah naga merah. Bukan kamu, tapi dia. Penatua pertama menunjuk ke arah Lin Suan. Lin Suan sangat bersemangat. Naga merah itu cemberut. Ceh, pelit. Tidak bisakah kamu memberi benhuang satu slot lagi? Bisakah dia benar-benar memasuki Danau Bulan Purnama? Lin Suan sangat gembira. Sebelum datang ke sini, dia sudah sangat tersentuh oleh Danau Bulan Purnama. Terlebih lagi, dia mendengar dari anak kecil itu bahwa tidak mudah untuk memasuki Danau Bulan Purnama. Orang jenius biasa tidak bisa masuk sama sekali. Bahkan bagi orang-orang aneh yang kuat itu, hanya sedikit dari mereka yang bisa masuk. Sangat sulit untuk memasuki Danau Bulan Purnama untuk bercocok tanam. Ini adalah manfaat yang besar. Dia tidak menyangka akan menerima perlakuan luar biasa begitu dia sampai di puncak Bulan Purnama. Melihat Lin Suan yang bersemangat, Penatua pertama berkata, Jangan terlalu senang. Izinkan saya mengingatkan Anda. Sudah banyak orang jenius yang ingin memasuki Danau Bulan Purnama, namun mereka tidak memiliki kesempatan. Sekarang Anda baru saja tiba, Anda punya kesempatan. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Orang tua, dari apa yang kamu katakan, apakah dia akan merebutnya? Apakah kamu tidak peduli dengan tempat ini? Naga merah itu cemberut. Tetua pertama tertawa, kami tidak akan peduli. Kompetisi adalah pelatihan terbaik. Tentu saja, lebih baik tidak membunuh di House of Prodigy. Ini hanya awal. Di masa depan, ketika mereka memasuki bintang lain, pertempuran seperti itu akan semakin sering terjadi. Pada saat itu, tidak akan ada batasan dalam membunuh. Oleh karena itu, jika mereka bahkan tidak dapat bertahan dalam persaingan di House of Prodigy. Maka mereka tidak perlu pergi ke bintang lain. Tetua, jangan khawatir. Saya mengerti. Mata Lin Suan berkedip. Dia ingin melihat siapa yang berani merampas barangnya. Selanjutnya, penatua pertama berbaju putih di kiri. Lin Suan dan naga merah tidak pergi dan tetap di sini. Tempat tinggal mereka adalah sebuah rumah bangsawan dengan pegunungan dan sungai, serta pavilion dan istana. Di bawah kaki mereka, ada arai pengumpulan roh yang mengumpulkan roh ki di sekitarnya untuk mereka kembangkan. Pemandangannya indah dan susunannya sangat kuat. Itu bahkan lebih baik daripada Stary Hall. Tidak heran jika semua jenius yang mengerikan ini ingin masuk. Tentu saja, Lin Suan tahu bahwa ini hanyalah puncak gunung es dari House of Prodigy. Nak, aku menemukan bahwa susunan ini terhubung ke Danau Bulan Purnama. Dapat dikatakan bahwa ini adalah cabang dari Danau Bulan Purnama. Aku melihatnya. Lokasi kami jauh dari Danau Bulan Purnama. Ada banyak rumah seperti itu di depan. Agaknya, ada juga orang jenius yang tinggal di sana. Namun, mereka lebih dekat dari kita. Mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Tidak apa, itu normal. Anak laki-laki sebelumnya juga mengatakan bahwa kita bukan angkatan pertama yang masuk. Sebelum kita, banyak orang jenius yang telah masuk. Beberapa dari mereka bahkan telah memasuki bintang lain. Mereka secara alami dapat memiliki tempat yang bagus. Tapi jangan khawatir. Saat saya di sini, mereka semua harus menunggu. Mata Lin Suan berkedip dengan percaya diri. Tentu saja, jika waktunya tiba, kita akan menetap di sebelah Danau Bulan Purnama dan membuat orang-orang itu iri. Naga merah mengayunkan cakar naganya. Dia sudah punya rencana ini sejak lama. Faktanya, itu bukan hanya puncak Bulan Purnama saja. Tiga puncak lainnya semuanya memiliki danau seperti itu. Semuanya dibentuk dengan menggunakan susunan tertinggi untuk menyerap esensi langit dan bumi. Puncak Halus Gunung-gunung tinggi tersembunyi di balik awan, anehnya tampak halus dan ilusi. Dengan Ethereal Peak sebagai pusatnya, ada juga sebuah lembah besar yang disebut Ethereal Valley. Di lembah Ethereal juga terdapat sebuah danau bernama Danau Ethereal. Di sekitar Danau Ethereal, awan bergulung dan pemandangannya luar biasa indah. Jika linsuan ada di sini, dia pasti akan kagum. Itu karena energi Danau Ethereal bahkan lebih besar daripada Danau Bulan Purnama. Di sekitar Danau Ethereal, terdapat banyak barisan pegunungan dengan ketinggian yang berbeda-beda. Di puncak gunung itu, ada sosok-sosok yang berkelap-kelip. Jelas sekali ada orang jenius yang berkultivasi di sana. Selain perbedaan ketinggian, jarak antara puncak gunung tersebut dengan Danau Ethereal juga berbeda. Titik ini sangat mirip dengan Danau Bulan Purnama. Jaraknya didasarkan pada kekuatan seseorang. Sosok-sosok di pegunungan memiliki aura yang kuat dan nafas mereka mengguncang langit dan bumi. Bahkan ada beberapa puncak gunung dengan cahaya darah yang sangat deras. Itulah fenomena langit dan bumi yang terbentuk dari kondensasi kidarah. Dari kejauhan, setidaknya ada lima fenomena langit dan bumi yang memancarkan energi mengerikan. 3003 Di tengah fenomena langka tersebut, sesosok tubuh berwarna biru melintas seperti meteor dan menjelma menjadi seorang wanita berjubah biru. Gadis berbaju biru menginjak awan lima warna dan terbang dengan kecepatan tinggi seperti peri. Targetnya adalah Ethereal Pot di depannya. Jika ada orang lain yang menerobos ke Danau Ethereal, para jenius di pegunungan sekitarnya pasti akan menyerang mereka dan mengirim mereka terbang. Namun, saat gadis itu muncul, para jenius tidak menyerang. Sebaliknya, mereka semua bersemangat. Banyak orang yang begitu bersemangat hingga langit dan bumi mulai bergetar. Banyak orang jenius yang memiliki pandangan aneh di mata mereka dan beberapa bahkan terdengar bersemangat. Kecantikan nomor satu ada di sini. Tapi tidak ada yang berani bertindak gegabuh meski mereka bersemangat. Pandangan mereka tertuju pada sosok biru itu. Sosok biru itu menembus awan dan terbang menuju Danau Berkabut dengan kecepatan tinggi. Di depan Danau Ethereal, ada sesosok tubuh yang duduk bersilah. Gadis biru di langit mendarat di belakang sosok itu dan membuka mulutnya. Saudara laki-laki. Sosok di depannya membuka matanya. Itu adalah seorang pemuda tampan. Dia mengenakan jubah ungu dan rambut hitamnya digantung di belakang punggungnya. Bintang berkelap-kelip di matanya. Saat ini, dia berdiri ketika mendengar teriakan itu. Saat dia bergerak, aura menakutkan muncul dari bawah kakinya dan menyebar ke segala arah. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan awan dan kabut misterius, dan bahkan udara pun beriak. Pemuda berbaju ungu itu adalah binatang utara, seorang jenius yang sangat kuat. Saya dengar orang-orang itu ada di sini. Binatang utara bertanya dengan tenang. Dua petarung bertajuk petarung ada di sini, Yan Nantian dan Lin Suan itu. Pada titik ini, gadis berbaju biru mendengus dingin. Yan Nantian mudah ditangani. Dia tampak begitu sombong sehingga tidak ada yang terlihat. Tapi Lin Suan itu benar-benar menjijikan. Ketua-tetua kami ingin dia bergabung dengan Eti Real Peak. Itu memberinya wajah. Tapi orang itu tidak tahu apa yang baik untuknya dan bersikeras untuk bergabung dengan puncak bulan Purnama. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin memahami prasasti tanpa kata bulan Purnama. Huff, apa menurutmu dia bisa memahaminya? Lelucon yang luar biasa. Apakah dia pergi ke puncak bulan Purnama? Binatang utara itu menyipitkan matanya. Pria yang mengejutkan. Tapi dia mungkin bisa menciptakan keajaiban. Saudara laki-laki. Kingu berteriak dengan ketidakpuasan. Apakah menurut Anda dia bisa memahaminya? Saya tidak percaya. Menurut catatan House of Prodigy, puluhan ribu tahun yang lalu, ada seseorang yang berhasil memahami sebagian darinya. Jika dia diberi cukup waktu, dia seharusnya bisa memahaminya sepenuhnya. Saya pernah mendengar rumor ini sebelumnya. Bukankah dia adalah keturunan naga besar generasi itu? Saya mendengar bahwa dia meninggal secara tidak terduga pada akhirnya. Ini adalah penyesalan terbesar dari puncak bulan Purnama. Namun, meskipun bocah ini juga merupakan penerus pedang naga, menurutku dia tidak bisa memahaminya. Jika kami tidak mempercayai Anda, tunggu dan lihat saja. Kingu dengan dingin mendengus. Benar sekali, orang itu sebenarnya berani meremehkanku. Saudaraku, bantu aku mengambil tindakan dan memberi pelajaran pada orang itu. Beritahu dia bahwa Kaisar Pusat bukanlah siapa-siapa di rumah keajaiban. Iblis Utara memandang Kingu dengan senyuman di wajahnya. Kamu gadis kecil, katanya dengan tenang. Saya cukup tertarik dengan linsuan ini, jadi saya tidak ingin menyentuhnya untuk saat ini. Aku akan membiarkan dia tumbuh sedikit dulu. Aku akan pergi dan menemui penerus Kaisar Agung, yang nantian. Jangan menimbulkan masalah lagi, tetaplah di sini dan berkultivasi. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Iblis Utara berkedip dan menghilang ke dalam kehampaan. Melihat sosok Iblis Utara yang menghilang, Kingu merasa tidak puas. Sungguh, dia bahkan tidak membantuku. Dia memutar matanya yang indah, lalu tersenyum licik. Saudaraku, jika kamu tidak membantuku, jangan salahkan aku karena menggunakan beberapa trik. Dia adalah kecantikan nomor satu di keluarga Prodigy dan adik perempuan dari Iblis Utara. Apa yang bisa dia lakukan? Dia berpikir jika dia mengucapkan sepatah kata pun, akan ada banyak orang jenius yang tidak mau membantunya. Bahkan jika dia tidak mengatakan apapun, akan ada orang yang akan melakukannya. Semakin banyak jenius baru yang bergabung, House of Prodigy menjadi hidup. Ada beberapa gerakan gelisah di empat puncak. Bagaimanapun, orang-orang yang datang kali ini semuanya adalah sosok yang luar biasa. Ini adalah zaman kemasan. Penerus naga besar, Kaisar Agung, dan beberapa garis keturunan 10 ribu ras kuno semuanya telah datang. Oleh karena itu, hal itu secara alami menarik perhatian para jenius yang kuat di House of Prodigy. Lagi pula, bakat orang-orang ini tidaklah buruk. Mereka bahkan bisa dikatakan menantang surga. Selain sumber daya dari House of Prodigy, tidak lama kemudian mereka akan melonjak ke langit. Puncak bulan Purnama juga sangat semarak. Para jenius itu berdiskusi karena penerus naga besar telah datang. Terlebih lagi, itu adalah penerus sembilan matahari. Pedang naga besar, tubuh sembilan yang ilahi, para jenius ini pernah mendengarnya sebelumnya. Mereka tidak menyangka seseorang akan mengumpulkan dua warisan besar ini dalam satu tubuh. Yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka mengetahui bahwa anak ini sebenarnya mendapat kesempatan untuk memasuki Danau Bulan Purnama. Hal ini membuat mata mereka menjadi merah. Sial, bagaimana bisa seperti ini? Banyak orang yang marah. Segera, muncul kabar bahwa anak ini pernah menghentikan kekacauan gelap dan telah berkontribusi pada umat manusia. Oleh karena itu, pemimpin puncak telah memberinya hadiah khusus. Menghentikan kekacauan gelap. Huff, itu karena aku tidak keluar. Jika saya ingin keluar, saya juga bisa menghentikannya. Benar sekali, menggunakan mayat tubuh dewa yang sukses besar untuk menghentikannya, kemampuan macam apa itu? Para jenius ini sangat tidak yakin. Di sekitar Danau Bulan Purnama, ada banyak halaman dan rumah bangsawan. Mereka seperti bintang yang tersebar di mana-mana. Di daerah yang lebih dekat dengan Danau Bulan Purnama, raungan kemarahan datang dari sebuah istana. Segera, kekosongan di sekelilingnya bergulir, membentuk fenomena mengerikan yang akan menghancurkan seluruh dunia. Di dalam istana, seorang pria berpakaian hitam berdiri di sana. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar, seperti Raja Iblis, pembunuh. Di sekelilingnya, ada tujuh atau delapan sosok. Saudara situ, harap tenang. Ini adalah keputusan pemimpin puncak dan kami tidak dapat mengubahnya. Ya, hanya bisa dikatakan bahwa anak ini sangat beruntung. Begitu dia memasuki puncak Bulan Purnama, dia bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa. Beberapa orang memiliki wajah yang penuh rasa iri. Tentu saja, ada juga orang yang mendengus dingin. Siapakah anak ini yang menganggap dirinya layak memasuki Danau Bulan Purnama? Benar sekali, yang memiliki kualifikasi untuk memasuki Danau Bulan Purnama tentu saja adalah saudara situ kita. Saudara situ, jangan khawatir, saya akan membantu Anda memberi pelajaran kepada anak itu dan membuatnya dengan patuh menyerahkan tempatnya. Tidak perlu, situ sawtian menoleh, matanya yang sedingin es mekar dengan cahaya yang menakutkan. Kekosongan di sekelilingnya dengan cepat hancur. Saat ini, dia seperti Raja Iblis. Krune misterius yang tak tertandingi terpancar dari tubuhnya. Ketika tujuh atau delapan sosok di sekitarnya melihat ini, mereka menghirup udara dingin. Sepertinya situ sawtian ini benar-benar marah. Beberapa orang menggelengkan kepala. Beberapa orang mencibir dalam hati. He he, kita lihat bagaimana anak baru ini mati. Suara situ sawtian sedingin es. Saya akan memberi tahu anak ini bahwa tidak sembarang orang bisa memasuki Danau Bulan Purnama. Saat dia berbicara, dia melayang ke udara dan terbang ke kejauhan. Di belakangnya, tujuh atau delapan orang jenius mengikuti. Mereka tahu bahwa ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Mereka takut situ sawtian akan mengambil tindakan. Situ sawtian ini tidak sederhana. Kekuatannya luar biasa dan dia sangat terkenal di puncak Bulan Purnama. Jika dia bergerak, maka anak bernama Lin Suan itu akan mengalami nasib buruk. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah keturunan naga besar dan keturunan sembilan matahari? Meski potensinya besar, kekuatannya saat ini tidak cukup. Dia masih akan diinjak-injak oleh orang lain. 3.004 Melihat sekelompok orang terbang ke kejauhan, para jenius di sekitar istana juga mengangkat kepala mereka. Banyak orang mengungkapkan sedikit keterkejutan. Itu sebenarnya adalah situ sawtian. Dilihat dari ekspresi mematikan di tubuhnya, dia seharusnya bersiap untuk bergerak. Orang-orang ini secara alami mengetahui apa yang terjadi baru-baru ini. Situ sawtian selalu liar dan ingin memasuki Danau Bulan Purnama. Namun kini, kualifikasi tersebut diberikan kepada pendatang baru yang baru saja tiba. Bagaimana mereka bisa yakin? He he, ayo pergi dan lihat. Banyak orang naik ke udara dan mengikuti. Pertama, mereka ingin melihat seberapa besar pertumbuhan kekuatan situ sawtian akhir-akhir ini. Kedua, mereka juga ingin melihat apa yang istimewa dari penerus naga besar. Ketika Lin Suan dan naga merah hendak berkultivasi, mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Lin Suan mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya memancar ke arah mereka. Masing-masing dari mereka sangat menakutkan. Banyak dari mereka yang tidak lebih lemah dari Huomuzhen, Raja Naga Api, dan yang lainnya. Mereka pastinya sekelompok jenius dan monster. Orang-orang itu benar-benar mendatanginya. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka mencoba mengintimidasinya? Memikirkan hal itu, Lin Suan mendengus dingin. Naga merah juga melompat. Apakah mereka datang secepat ini? Sial, mereka sama sekali tidak menganggap kita serius. Dia sangat marah. Dia bisa menebak untuk apa sekelompok orang ini berada di sini meskipun dia menggunakan kakinya. Begitu dia selesai berbicara, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Tatapan mereka menembus kekosongan di bawah. Untuk sesaat, ruang di sekitar Lin Suan dan naga merah berfluktuasi dengan cepat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Apakah kamu Lin Suan? Seseorang bertanya dengan dingin. Lin Suan mengangkat kepalanya dan mengabaikan tatapan tajam itu. Dia juga melihat orang-orang itu. Segera, dia menatap salah satu sosok itu. Itu karena dia menyadari aura orang itu adalah yang terkuat, dan orang itu membawa niat membunuh. Meskipun aura orang-orang di sekitarnya sangat ganas, mereka tidak memiliki niat membunuh. Itu berarti mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. Itu benar, benar, Lin Suan mengangguk. Siapa kamu? Ayo, sikap yang arogan. Bocah, kami datang ke rumah cendikiawan luar biasa lebih awal darimu. Secara logika, dia seharusnya menjadi kakak laki-lakimu. Mengapa kamu tidak menyapa kami ketika kamu melihat kami? Seorang pemuda berpakaian hitam tertawa liar. Karena aku datang lebih awal, aku harus memanggilmu kakak senior. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke sebuah pohon di rumahnya. Dilihat dari umur pohon ini, setidaknya harus berumur 3-4 ribu tahun. Itu datang jauh lebih awal darimu. Mengapa kamu tidak menyebut pohon ini kakak senior? Puci. Mendengar hal tersebut, banyak orang di sekitar mereka yang tertawa. Naga merah itu berguling-guling di tanah sambil tertawa. Hahaha, Ben Huang hampir mati karena tertawa. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Suan akan melakukan serangan balik seperti ini. Di langit, wajah pemuda berpakaian hitam itu sangat suram. Dia mendekati kematian. Pihak lain justru berani memprovokasi dia. Biarkan aku turun dan memberinya pelajaran. Situ Sao Tian sedikit mengangguk. Dia ingin melihat apakah pihak lain berhak bersikap sombong. Berat, sepertinya kamu belum mengetahui situasinya. Jangan mengira kamu bisa sombong di hadapanku hanya karena kamu adalah keturunan naga besar atau sembilan matahari. Di sini, semuanya tergantung pada kekuatan. Hari ini, aku akan mengajarimu sikap seperti apa yang harus dimiliki seorang pendatang baru. Pemuda berpakaian hitam turun dari langit seperti Dewa Iblis. Dia membawa aura pembunuh yang memenuhi langit dan menekannya. Dengan ledakan, kekosongan di bawah hancur. Krone tak berujung berubah menjadi pedang pembunuh dan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan tidak mengelak sama sekali. Dia berteriak dengan dingin dan tubuh ilahi sembilan matahari mekar dengan cahaya, menghalangi semua pedang pembunuh. Di saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menggigit. Apakah maksudmu kita hanya mengandalkan tinju kita di sini? Bagus sekali, aku suka aturan seperti ini. Pada titik ini, dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih ke atas. Engah, engah. Pedang pembunuh yang memenuhi langit hancur berkeping-keping. Tangan emas menutupi langit dan matahari, menyelimuti orang itu. Sial, pergilah. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak dengan dingin, dan garis-garis hitam muncul di alisnya. Kekuatan yang sangat menakutkan terkondensasi dan berubah menjadi cahaya ilahi yang tajam. Itu ditebas seperti pedang surgawi. Ia ingin memotong telapak tangan Lin Suan menjadi dua. Ledakan. Pedang ki yang seperti cahaya ilahi langsung menghancurkan kehampaan. Serangan ini tidak lebih lemah dari serangan San Wushuang. Sebagian besar jenius terbaik di luar mungkin akan terbelah dua dalam sekejap jika mereka menghadapi cahaya pedang seperti itu. Namun, Lin Suan berbeda. Kekuatan tempur lawannya hampir mencapai 50 ribu, tapi dia tetap bukan ancaman baginya. Karena itu, dia tetap tidak mengelak. Sebaliknya, dia menamparkan ke depan dengan tangan emasnya. Kekuatanmu hanya biasa-biasa saja. Tangan emas itu menghancurkan pedang ki yang seperti cahaya ilahi dan membekukan pemuda berjubah hitam itu sepenuhnya dalam kehampaan. Ekspresi pemuda berpakaian hitam itu sangat jelek. Udara di sekelilingnya hancur saat tangan emas itu meraihnya. Tulang-tulang di tubuhnya berderit. Jika itu memberikan kekuatan lebih besar, dia akan hancur menjadi kabut berdarah. Apa, anak ini sebenarnya sangat kuat? Apakah ini tubuh ilahi sembilan matahari? Para jenius di sekitarnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka Lin Suan memiliki kekuatan seperti itu. Situ Saotian juga menyipitkan matanya. 50 ribu kekuatan kuno. Tidak heran kamu begitu sombong. Pemuda yang menyerang memiliki 47 ribu kekuatan kuno, tapi dia masih tidak bisa mengalahkan Lin Suan. Hal ini membuat Situ Saotian berspekulasi bahwa kekuatan kuno Lin Suan setidaknya 50 ribu. Namun, berapapun jumlahnya, jumlahnya tidak mungkin banyak. Bagaimanapun, usia pihak lain masih ada. Oleh karena itu, Situ Saotian mendengus dingin. Nak, biarkan dia pergi. Aku akan bermain denganmu. Lin Suan tidak berhenti. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap ke pihak lain. Bermain denganku. Siapa kamu? Beraninya kamu. Ini kakak senior kami Situ. Banyak orang berteriak dengan dingin. Saudara senior Situ, Lin Suan menyipitkan matanya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar nama ini. Sudut mulut orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak. Situ Saotian adalah keberadaan yang menakutkan. Beraninya dia bilang dia belum pernah mendengar tentang dia. Bukankah ini hanya mencari kematian? Nak, jangan terlalu sombong. Jangan paksa aku untuk bergerak. Wajah Situ Saotian tenggelam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lin Suan mencibir. Jangan memaksamu untuk bergerak. Bukankah kamu datang ke sini untuk mengambil tempat untuk memasuki Danau Bulan Purnama? Mengapa kamu berpura-pura tidak bersalah? Jika kamu ingin bergerak, datanglah. Aku akan menyambutmu. Dengan lambayan tangan emasnya, pemuda berpakaian hitam itu terlempar. Pemuda berpakaian hitam dikirim terbang puluhan ribu mil. Sepertinya kamu tidak bodoh. Anda tahu niat saya datang ke sini. Situ Saotian, aku akan memberimu kesempatan. Dengan patuh berikan tempat ini kepadaku. Saya bisa menganggap masalah hari ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, meskipun dia belum menyelesaikannya, arti ancamannya sudah jelas. Sepertinya Situ Saotian ingin mengambil tindakan. Para jenius di sekitarnya semuanya bersemangat. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa di atas sembilan langit, ada dua pasang mata yang melihat ke bawah. Tiga ribu lima. Salah satunya adalah tetua agung berjubah putih. Di sampingnya bukanlah seseorang, melainkan sepasang mata. Sepasang mata ini membawa tanda hukum, seolah-olah mereka bisa melihat semuanya. Di bawah sepasang mata ini, penatua pertama tampak sangat hormat. Pigmaster, kedua orang kecil ini hanya bertukar petunjuk. Bagaimana mereka mengganggu Anda? Tetua agung membungkuh. Mata itu bersinar dengan cahaya langit berbintang. Fluktuasi jiwa menyebar. Anak kecil ini cukup menarik. Bakat dan potensinya lumayan. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan tempurnya. Kata tetua agung. Menurut perkiraannya, kekuatannya harusnya di atas 50 ribu. Tapi berapa jumlahnya, dia tidak tahu. Namun, dibandingkan dengan situs saltian ini, dia mungkin sedikit dirugikan. Tapi selama Lin Suan diberi cukup waktu, dia akan mampu melampaui situs saltian hanya dalam beberapa tahun. Bagaimanapun juga, dia adalah keturunan naga besar. Keturunan naga besar memiliki potensi yang tak tertandingi. Jika dia diasuh dengan baik, dia pasti akan menjadi orang nomor satu di puncak bulan Purnama di masa depan. Pada saat itu, dia bahkan mungkin bisa melampaui monster utara. Dapat dilihat bahwa Penatua Agung sangat mementingkan Lin Suan. Ia ingin membesarkannya sebagai orang nomor satu di generasinya. Namun, mendengarkan kata-kata tetua agung, sepertinya dia menantikan masa depan Lin Suan. Tapi, dia tidak percaya bahwa Lin Suan akan mampu menang dalam pertempuran ini. Di sampingnya, sepasang mata yang membawa hukum memancarkan fluktuasi jiwa. Saya kira tidak demikian. Saya merasa yang kalah kali ini mungkin adalah Situ Saotian. Mendengar ini, tetua agung berjubah putih terkejut. Dia tahu betapa kuatnya Situ Saotian. Meskipun potensi Lin Suan tidak terbatas, bagaimana dengan sekarang? Dia tidak tahu. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke bawah. Di bawah, Lin Suan memegang tangannya di belakang punggung dan berkata dengan dingin. Buat perubahan Anda, biarkan saya melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berani merebut tempat saya. Dia menatap Situ Saotian. Situ Saotian mencibir. Baiklah, izinkan aku memberimu pelajaran, bocah nakal yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Apakah Anda membutuhkan saya untuk memberi Anda tiga gerakan? Beri aku tiga gerakan. Saya khawatir setelah tiga gerakan, Anda tidak akan memiliki kehidupan untuk bertarung. Lin Suan dengan dingin mendengus. Meskipun pihak lain kuat, dia tidak terkalahkan. Di depannya, pihak lain tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Selain itu, Lin Suan tidak berniat untuk melakukan ini lebih lama lagi. Dia mengangkat tangan emasnya yang besar dan membantingnya ke depan. Telapak emas bersinar seperti matahari dan sangat tajam. Itu berubah menjadi gunung emas dan menyelimuti area di bawahnya. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu akan terdistorsi dan hancur. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya kekuatan ini. Bertindak sembarangan, beraninya kamu mengambil inisiatif menyerangku. Situ Saotian sangat marah. Dia bahkan belum bergerak, tapi pihak lain sudah menyerang dengan tidak sabar. Apa? Mungkinkah pihak lain benar-benar mengira dia bisa bersaing dengannya? Tangannya mengepal, melepaskan simbol misterius, meluncur ke depan. Dengan dentang keras, ia bertabrakan dengan telapak tangan emas. Ratusan dan ribuan retakan muncul di langit. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan hati para jenius mengerikan di sekitarnya bergidik. Namun, di saat berikutnya, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka menemukan bahwa meskipun Tinju Situ Saotian berhasil memblokir telapak tangan emas, Tinju itu diselimuti oleh api emas yang tak terhitung jumlahnya dan mulai terbakar. Segera, ia berubah menjadi abu dan menghilang ke langit. Tinju Situ Saotian telah patah. Semua orang tercengang. Mereka tidak berani mempercayainya, meski mereka tahu itu hanya pukulan biasa dari Situ Saotian. Namun, itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dipatahkan oleh sembarang orang. Orang bisa membayangkan bahwa Lin Suan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Menarik. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menangani serangan saya berikutnya. Lin Fan berpikir dalam hati. Tinju Meteor Bima Sakti berdengung. Tinju Situ Saotian mekar dengan cahaya, menghancurkan kehampaan. Kekuatan mengerikan itu tidak ada bandingannya. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur. Tidak ada yang bisa menahannya. Segera setelah Tinju Meteor Bima Sakti dilepaskan, hal itu menimbulkan fenomena di sekitarnya. Seluruh langit tertutupi oleh meteor yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangan emas berdengung dan cahaya di atasnya meredup. Melihat pemandangan ini, para pengikutnya menengadah ke langit dan tertawa. Hahaha, tubuh sembilan yang ilahi anak ini biasa saja. Di depan kakak senior Situ, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Sembilan matahari membelah langit. Lin Suan mendengus dingin. Dia mengangkat lengannya, dan bola api yang mengerikan muncul dari telapak tangannya. Mereka berubah menjadi pedang besar yang menyala-nyala yang membubung ke langit. Aura ini menyebabkan tawa orang-orang di sekitarnya langsung terhenti. Hati mereka bergetar, dan kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Rasa takut muncul di hati mereka. Mereka menemukan bahwa aura ini begitu tajam hingga membuat tubuh mereka gemetar. Sepertinya ini adalah teknik pedang sembilan yang dia benar-benar bisa mengolah teknik pedang sembilan yang ketingkat seperti itu. Para jenius mengerikan di sekitarnya juga terkejut. Berdengung. Berdengung. Pedang besar yang menyala-nyala menari di langit seperti naga api, menutupi langit dan bumi. Seluruh langit tertutup seluruhnya oleh lautan api. Ledakan. Ledakan. Meteor yang memenuhi langit terbelah oleh pedang. Jika hanya ini yang Anda miliki, maka Anda bisa tersesat. Tempat ini belum menjadi milikmu. Suara menggelegar linsuan bergema di sekeliling. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Wajah Situ Saltian menjadi gelap sepenuhnya. Dia menyadari bahwa dia terlalu meremehkan lawannya. Kekuatan yang ditampilkan Situ Saltian pasti di atas 50 ribu kekuatan kuno. Dan sepertinya Situ Saltian tidak lebih lemah darinya. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin, dan cahaya dingin muncul di matanya. Tanda misterius muncul di tubuhnya satu demi satu. Retakan. Retakan. Seluruh lengan kanannya sepertinya telah berubah menjadi lengan perunggu. Aura ganas muncul dari lengannya. Kekuatan garis keturunan. Melihat adegan ini, ekspresi para jenius mengerikan di sekitarnya berubah. Mereka tidak menyangka Situ Saltian akan langsung menggunakan kekuatan garis keturunannya. Sepertinya dia sangat marah. Benar saja, saat tangan Situ Saltian bergerak, seluruh ruangan bergetar seolah tidak bisa menahan kekuatan ini. Para jenius mengerikan di sekitarnya juga dengan cepat mundur dengan ekspresi serius yang tak tertandingi. Lin Xuan menyipitkan matanya. Kekuatan garis keturunan. Ia memang bisa merasakan aura mengerikan dari tangan kanan Situ Saltian yang mampu menghancurkan segalanya. Tidak heran dia berani merebut tempatnya. Situ Saltian memang cukup mampu. Kemampuan Situ Saltian berada di atas kemampuan Huo Muzen. Ledakan. Tangan perunggu raksasa itu mengulurkan tangan dan meraih Lin Xuan. Itu seperti gunung, dan suara gemuruh terdengar. Seluruh dunia gemetar. Lin Xuan tidak mengelak. Dia masih mengaktifkan sembilan matahari membelah langit dan menebas ke depan. Di langit, lautan api melonjak, dan cahaya pedang turun dari langit. Tangan perunggu itu bertabrakan dengan sembilan matahari membelah langit, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Saat keduanya bertabrakan, seratus ribu sambaran petir turun. Tangan perunggu itu terlalu aneh. Tanda perunggu muncul satu demi satu di atasnya, dan itu benar-benar memblokir sembilan matahari yang membelah langit. Itu memblokirnya. Lin Xuan juga terkejut. Kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Tangan perunggu itu sungguh luar biasa. Orang-orang di sekitarnya mendengus dingin. Lin Xuan akan dirugikan. Tiga ribu enam. Benar sekali, tangan perunggu itu bukan hanya untuk pertunjukan. Itu adalah teknik kuno. Ditambah dengan kekuatan garis keturunan Situ Sautian, itu benar-benar menantang surga. Saat dia berbicara, Rune yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tangan perunggu dan dengan cepat membentuk kekuatan dahsyat yang membuat sembilan matahari membelah langit terbang. Tak hanya itu, Situ Sautian berteriak dingin dan meninju sembilan kali berturut-turut. Pedang ki yang menyala bergetar dan akhirnya meredup dan retakan muncul di sana. Apakah itu rusak? He he, sembilan matahari membelah langit adalah jurus pamungkas dari teknik pedang sembilan matahari. Tapi sekarang, ia tidak bisa menahan tangan perunggu itu. Anak ini memang bukan tandingan Situ Sautian. Itu wajar. Selama Situ Sautian serius, dia pasti bisa membunuh anak ini dengan mudah. Para jenius di sekitarnya mencibir. Mata Situ Sautian bersinar terang. Tangan perunggu itu terulur ke bawah dan benar-benar menghancurkan sembilan matahari membelah langit sebelum meraih Lin Suan. Sepertinya dia ingin menekan Lin Suan. Wuss! Saat tangan itu jatuh, angin kencang bertiup. Ruang di sekitarnya hancur dan lubang hitam muncul satu demi satu. Linsuan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka pihak lain akan memiliki teknik pamungkas yang bisa mengusir sembilan matahari membelah langitnya. Pada saat berikutnya, dia mendengus dan melambaikan tangannya, mengeluarkan pedang api kilin. Dia menikam dengan pedangnya. Berdengung. Puluhan ribu pedang ki ditebas ke segala arah. Percuma saja, Anda tidak dapat melarikan diri. Tangan perunggu itu seperti langit yang menekan dan menyelimuti Lin Suan sepenuhnya. Bum-bum-bum. Pada akhirnya, tangan perunggu itu jatuh dan menutupi sosok Lin Suan. Ruang di sekitarnya hancur, membentuk sangkar yang sepenuhnya menekan Lin Suan. Bocah itu telah disegel. Hahaha. Sudah kubilang, dia bukan tandingan kakak senior situ. Seseorang seperti dia ingin pergi ke Danau Bulan Purnama. Bermimpilah. Tawa dingin terdengar. Para jenius di sekitarnya juga terkejut. Tampaknya penerus jiwa pedang naga besar juga tidak bisa melakukannya. Iya, meskipun dia adalah penerus jiwa pedang naga besar, jika dia ingin melawan situ saltian, dia harus berkultivasi beberapa tahun lagi. Situ saltian juga sama senangnya dengan dirinya sendiri. Dia melambaikan tangannya seolah ingin mengangkat Lin Suan. Namun, sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Rasa sakit yang luar biasa datang dari telapak tangannya. Bas-bas. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan tangan perunggu di bawahnya mengeluarkan suara pecah. Dalam sekejap, itu dipotong-potong. Sesosok keluar dari telapak tangan perunggu yang hancur. Apa? Itu rusak. Murid semua orang menyusut seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan benar-benar keluar. Itu adalah tangan perunggu. Bagaimana dia memecahkannya? Tangan perunggu itu mengandung kekuatan garis keturunan yang sangat kuat. Itu sebanding dengan alat semi-sage. Jadi, bagaimana pihak lain melakukannya? Pada saat ini, mereka melihat Lin Suan, tubuh mereka sedikit gemetar. Wajah situ saltian juga garang. Dia menarik kembali telapak tangannya, kulitnya sangat jelek. Apa? Kamu ingin melanjutkan? Lin Suan bertanya dengan dingin. Meski hanya beberapa langkah singkat, situ saltian mengalami kerugian besar. Hal ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa pendatang baru ini sangat kuat. Dia sangat kuat. Orang ini tidak buruk. Dia sebenarnya mampu menembus tangan perunggu itu. Seperti yang diharapkan dari keturunan naga besar. Pedang itu terlalu tajam. Mereka tidak menyangka situ saltian akan menderita kerugian di tangan pihak lain. Jika pihak lain begitu kuat sekarang, siapa yang tahu betapa menantangnya dia di masa depan? Mungkinkah ini adalah eksistensi lain yang sebanding dengan monster utara mistipik? Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua merasakan tekanannya. Dan itu merupakan tekanan yang sangat besar. Jika orang ini tumbuh besar di masa depan, dia pasti akan menjadi penguasa tertinggi. Dia kuat, tapi dibandingkan dengan monster utara, dia terlalu kurang. Benar sekali, monster utara dibudidayakan di dekat danau berkabut sepanjang tahun. Selain itu, dikatakan bahwa dia telah memahami misti heavenly stela. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin sangat kuat. Mendengar kata-kata linsuan dan diskusi di sekitarnya, wajah situ saltian menjadi gelap. Dia memutar kekuatan garis keturunannya, menyebabkan tangan perunggu yang hancur itu pulih kembali. Namun, dia tidak bergerak. Dia tahu bahwa tidak mudah mengalahkan orang di depannya ini. Mungkin dia akan menang pada akhirnya, tapi dia juga akan terluka. dia parah. Terlebih lagi, tidak pasti apakah dia bisa sepenuhnya menekan pihak lain. Saya tidak menyangka akan salah menilai Anda. Aku akan melepaskanmu kali ini, tapi di masa depan, aku akan kembali untukmu. Situ saltian mengertakkan gigi. Semua orang berseru. Meskipun situ saltian telah berbicara dengan kejam, sepertinya dia sudah menyerah untuk memperjuangkan tempat kali ini. Ini benar-benar sebuah kejutan. Tidak mudah membuat situ saltian menyerah. Pada saat ini, kekuatan Su Chen terpatri di hati semua orang. Hem. Tiba-tiba, dengusan pelan terdengar dari langit. Setelah itu, sesosok tubuh merobek kehampaan dan turun. Melihat sosok ini, hati semua orang bergetar. Kemudian, mereka dengan hormat berteriak, menyapa tetua pertama. Benar sekali, orang yang datang adalah tetua pertama yang berpakaian putih. Setelah tetua pertama mendarat, dia tidak mengatakan apapun. Orang-orang di sekitarnya bingung dan melihat ke atas. Saat berikutnya, mereka gemetar dan suara mereka menjadi lebih penuh hormat. Salam, Guru Puncak. Benar, mereka melihat sepasang mata. Sepasang mata seperti dewa menatap mereka. Lin Suan dan Naga Merah sama-sama terkejut. Mereka juga melihat sepasang mata yang seperti dewa. Terutama Lin Suan, dia bahkan lebih terkejut. Ada kekuatan misterius di mata pihak lain yang jauh melampaui mereka. Inilah kekuatan hukum. Naga Merah terkejut. Dia tidak mengira pemimpin Puncak Bulan Purnama adalah seorang sage. Kekuatan si kecil ini melebihi ekspektasinya. Mata seperti dewa memancarkan fluktuasi jiwa. Peak Master, kamu menyanjungku. Ini hanya sebuah trik kecil. Aku sudah mempermalukan diriku sendiri di depanmu. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berkata. Mata seperti dewa terus memancarkan fluktuasi. Baiklah, karena tidak ada yang keberatan, Anda bisa pergi ke Danau Bulan Purnama untuk bercocok tanam. Kali ini, Anda punya waktu setengah hari. Lin Suan mengepalkan tangannya dan sentuhan kegembiraan muncul di matanya. Akhirnya, dia bisa memasuki Danau Bulan Purnama. Baiklah, biarkan dia melihat seberapa besar Danau Bulan Purnama dapat meningkatkan kemampuannya. Di bawah tatapan iri semua orang, Lin Suan melonjak ke langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju Danau Bulan Purnama di depannya. Sepanjang seluruh proses, dia merasa formasi susunan di sekitarnya dengan cepat menghilang. Jelas sekali bahwa pemimpin puncak telah menghapus formasi susunannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memasuki Danau Bulan Purnama. Celepuk. Lin Suan jatuh ke danau, menyebabkan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Mereka bertanya-tanya berapa banyak gelombang yang bisa diciptakan makhluk kecil ini. Grand Elder tampak penuh harap. Mendengar ini, para jenius di sekitarnya mulai berdiskusi. Orang ini sangat berbakat. Saya pikir dia harus mampu menciptakan lima gelombang. Tidak, menurutku dia seharusnya mampu menciptakan setidaknya enam gelombang. Tidak bisakah kalian menebak lebih banyak? Tujuh gelombang. Berhentilah main-main. Dulu ketika Iblis Utara memasuki Danau Etiril, dia hanya menciptakan tujuh gelombang. Mungkinkah anak ini seperti Iblis Utara? Tiga ribu tujuh. Naga merah itu juga mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata setelah seorang kultifator memasuki Danau Bulan Purnama, mereka akan bereaksi dengan energi di dalamnya. Gelombang akan terbentuk di permukaan danau. Semakin banyak gelombang yang terbentuk, semakin tinggi bakatnya dan semakin besar pula pencapaiannya di masa depan. Tampaknya ketika Monster Utara memasuki Danau Berkabut, dia telah menyebabkan tujuh gelombang. Hal ini membuat Naga merah menantikannya. Ia bertanya-tanya adegan seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh anak ini. Lin Suan tidak tahu apa yang dibicarakan semua orang. Saat ini, dia sudah memasuki Danau Bulan Purnama. Setelah masuk, dia berseru dengan suara rendah. Energi di dalamnya terlalu murni. Dia bahkan tidak perlu dengan sengaja menyerapnya. Energi akan masuk ke tubuhnya. Berkultifasi di sini selama sehari, bukan, dua jam, sebanding dengan berkultifasi di luar selama seratus tahun. Lin Suan sangat gembira. Matanya bersinar dengan cahaya yang menusuk. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan langsung memanggil Jiwa Pedang Naga Besar. Jiwa Pedang Naga Besar berubah menjadi naga dan berputar mengelilinginya dengan cepat menyerap energi di dalamnya. Pada saat yang sama, Lin Suan menggunakan seni panjang umur. Pada saat yang sama, dia mengedarkan teknik budidaya tubuh sembilan yang dan dengan cepat berkultifasi. Dia tidak punya banyak waktu. Dia hanya punya waktu setengah hari, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Lin Suan diam-diam berkultifasi, di luar, angin kencang bertiup di permukaan danau. Kekosongan itu terbuka, dan kilat turun. Itu adalah fenomena langit dan bumi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gelombang melonjak di langit seolah mampu memadamkan segalanya. Semua orang terkejut. Kelima gelombang itu muncul hampir seketika. Pemandangan seperti ini sungguh menakjubkan. Anak ini sangat kuat. Dia bisa langsung mengaktifkan 5 gelombang. Apakah dia bisa melanjutkan? Mungkin itu adalah batasannya. Belum tentu. Setelah menunggu beberapa saat, gelombang ke-6 naik ke langit. Semua orang berseru lagi. Dia bertanya-tanya apakah akan ada gelombang ke-7. Mereka terus menunggu. Kali ini penantiannya lebih lama. Namun, retakan besar muncul di langit seolah seluruh langit terbelah menjadi dua. Gelombang ke-7 naik ke langit lagi. Muncul. Gelombang ke-7 benar-benar muncul. Astaga, orang ini sebanding dengan monster utara. Restasinya di masa depan pasti tidak terbatas. Orang-orang itu takjub. Kelopak mata situ sawtian bergerak-gerak. Puncak bulan purnama mereka sebenarnya memiliki eksistensi yang sebanding dengan V utara. Saat berikutnya, orang-orang ini tercengang. Mereka memperhatikan bahwa setelah gelombang ke-7, gelombang ke-8 telah mengembun. Tingkat ke-8, itu benar-benar muncul. Orang-orang ini berteriak. Para tetua juga sangat terkejut. Lawannya sebenarnya telah melampaui demon utara. Ini terlalu sulit dipercaya. Berita tersebut menyebar dengan cepat dan segera menyebar ke puncak bulan purnama. Misty Peak diselimuti kabut. Pada saat ini, portal teleportasi yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, dan berita datang satu demi satu. Semua orang di Misty Peak juga terkejut. Apa? Seseorang benar-benar melampaui Yao Utara. Danau berkabut. King Wu duduk bersila, wajah kecilnya agak dingin. Dia memegang disarai ungu di tangannya. Rune berkedip-kedip di permukaannya, dan sebuah pesan melayang. Itu adalah berita tentang Lin Suan yang memicu gelombang tujuh lapis. Berita ini menyebabkan King Wu sangat terkejut. Sial, orang ini ternyata mampu memicu gelombang tujuh lapis. Bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu bahwa satu-satunya orang yang dapat menyebabkan gelombang tujuh kali lipat adalah kakaknya. Namun, pihak lain juga mampu melakukan hal tersebut. Benar-benar mengejutkan. Setelah cemberut dalam waktu yang lama, King Wu menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok, mengirimkan pesan ke dalam disarai. Saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda sebuah berita. Orang tercela itu telah memasuki danau bulan Purnama. Terlebih lagi, dia bahkan memicu gelombang tujuh lapis. Dia sebenarnya sama denganmu. Setelah berita itu dikirim, King Wu menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, disarai berkedip dan rune yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar. Bersamaan dengan itu adalah suara iblis utara. Saya tidak menyangka orang ini begitu berbakat. Aku benar-benar tidak salah menilai dia. Di masa depan, dia akan menjadi lawan yang paling saya minati. Suara iblis utara sedikit bersemangat. King Wu terengah-engah karena marah. Jangan khawatir saudaraku, orang itu pasti bukan lawanmu. Anda sudah meninggalkannya jauh di belakang. Kecuali dia berkultivasi selama 500 tahun lagi, dia tidak akan punya kesempatan untuk mengejarmu. Begitu dia selesai berbicara, King Wu tercengang. Karena disarai lain di sampingnya telah mengirimkan pesan. Tidak bagus, nona King Wu. Orang itu telah memicu gelombang delapan lapis. Dengan dentang, disarai di tangan King Wu jatuh ke tanah. Dia berdiri dan berteriak. Apa? Gelombang delapan lapis. Apa kamu yakin? Saya yakin. Suara pada disarai juga dipenuhi dengan keterkejutan. Sejenak, King Wu melemparkannya ke sana. Belum lagi dia, orang-orang di puncak bulan Purnama juga tercengang. Ketika orang-orang dari puncak indah dan puncak strategi ilahi mendengar berita itu, mereka juga menjadi gempar. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Lin Suan akan menimbulkan keributan seperti itu tidak lama setelah dia memasuki puncak bulan Purnama. Gelombang delapan lapis telah melampaui Iblis Utara. Kita harus tahu bahwa Iblis Utara juga telah memicu gelombang tujuh lapis saat itu. Di sisi danau etirial, King Wu mengertakkan gigi. Dia buru-buru mengambil disarai dan dengan cepat mengirimkan transmisi suara. Saudaraku, ini buruk. Orang itu sebenarnya memicu gelombang delapan lapis. Setelah mengirimkan transmisi suara, King Wu menunggu dengan gugup. Kali ini, butuh waktu lebih lama sebelum suara Iblis Utara terdengar. Gelombang delapan berlapis. Saya tidak menyangka bakat orang ini begitu bagus untuk dapat memicu gelombang delapan lapis. Suara Iblis Utara juga sangat serius. Jelas sekali bahwa gelombang delapan lapis juga mengejutkannya. Itu karena itu sudah melampaui dirinya. Jangan khawatir, saudaraku. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Dia masih sangat lemah sekarang. Mungkin dia akan dibunuh oleh orang lain saat dia memasuki alam setelar. Susunannya berputar dan rune yang tak terhitung jumlahnya membentuk ilusi. Itu tampak persis seperti Demon Utara. Saat ilusi itu muncul, ia menatap King Wu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Anda tidak boleh gegabuh. Orang ini bukanlah seseorang yang akan mati begitu saja. Menurut yang aku tahu, dia bukanlah bunga di rumah kaca. Dia telah mengalami badai terberat dan berjuang untuk naik dari level terendah. Semua yang dia miliki saat ini adalah karena dia bekerja keras sedikit demi sedikit. Anda akan dapat memperoleh informasi ini jika Anda pergi dan mengumpulkan beberapa informasi. Oleh karena itu, jangan meremehkannya. Orang ini mungkin benar-benar menjadi Ye Guceng kedua. Kamu Guceng. Nama penerus pedang naga generasi ketiga. Dia adalah seorang jenius yang tiada tarannya saat itu. Dia memasuki rumah keajaiban dan memahami prasasti tanpa kata bulan purnama. Dia begitu kuat sehingga dia menyapu delapan desolates. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Namun, dia dikelilingi dan dibunuh oleh para jenius kuat yang tak terhitung jumlahnya di jalan kuno bintang-bintang terakhir. Pertempuran itu sangat menggemparkan. Darah mengalir. Bahkan dikabarkan bahwa pada akhirnya, para orang suci pun mengambil tindakan. Meski begitu, mereka tidak bisa melakukan apapun pada Ye Guceng. Ye Guceng bertarung dengan sekelompok jenius yang menentang surga, termasuk para orang suci. Dia membunuh jalur darah. Pada akhirnya, beberapa orang suci bergabung dan membunuh Ye Guceng. Hasil dari pertempuran itu, selain kematian Ye Guceng, semua jenius mengerikan yang menyerang pada dasarnya terbunuh. Bahkan di antara para sage, satu atau dua dari mereka telah binasa. Itu hanyalah raja yang tak terkalahkan. 3008. Ini juga merupakan penderitaan terbesar di puncak bulan purnama. Jika Ye Guceng tumbuh menjadi orang suci pada saat itu, dia mungkin tidak akan jatuh. Mendengar legenda kuno ini lagi, tubuh King Wu sedikit gemetar. Saudaraku, kamu tidak bisa mengatakan bahwa anak ini benar-benar akan berjalan di jalur senior Ye Guceng, bukan? Dia tidak bisa berhasil. Senior Ye Guceng bukan hanya penerus naga besar, tapi dia juga memiliki garis keturunan naga azure yang sangat kuat. Meskipun anak ini kuat, dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Terlebih lagi, senior Ye Guceng memadatkan sembilan gelombang berat saat itu. Selain itu, dia memahami prasasti tanpa kata bulan purnama. Jika dia tidak memahaminya dalam waktu singkat, dia tidak akan jatuh. Mungkin, dia akan sepenuhnya memahami prasasti tanpa kata bulan purnama. King Wu tidak percaya bahwa anak penuh kebencian di depannya ini dapat dibandingkan dengan Ye Guceng yang terkenal. Bukan hanya dia, tapi seluruh rumah cendikiawan luar biasa membicarakannya, terutama puncak bulan purnama. Banyak tokoh tua muncul, tubuh mereka gemetar. Mereka menatap danau bulan purnama. Ada sedikit harapan di hati mereka. Lin Suan juga merupakan penerus naga besar. Bisakah Lin Suan menciptakan keajaiban kedua? Di sekitar danau bulan purnama, situ saltian dan yang lainnya tercengang. Wajah tetua agung juga penuh dengan keterkejutan. Di langit, mata orang suci itu juga berkedip-kedip. Di dalam danau bulan purnama, Lin Suan duduk bersila di dasar danau. Energi di sekitarnya menyelimuti dirinya. Di saat yang sama, di seberangnya, jiwa pedang naga besar juga diselimuti oleh energi yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat diserap. Waktu hampir habis. Lin Suan membuka matanya. Dia hanya punya setengah hari di sini, dan lebih dari setengahnya telah berlalu. Namun, yang membuatnya bahagia adalah jiwa pedang naga besar di seberangnya diberi nutrisi oleh energi dan pulih kembali. Pada saat ini, jiwa pedang naga besar memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kekuatan dahsyat di dalamnya bahkan membuat Lin Suan, yang memiliki tubuh sembilan yang ilahi, sedikit gemetar. Kekuatan ini bisa dengan mudah menembus pembangkit tenaga listrik dengan 60 ribu kekuatan kuno, bukan? Lin Suan menyipitkan matanya. Kekuatan serangan yang kuat semacam ini akan menjadi kartu truf terbesar Lin Suan. Pada saat yang sama, tubuh ilahi Lin Suan juga bersinar. Dia telah mencapai lapisan keempat dari tubuh sembilan yang ilahi. Dengan begitu banyak energi, tubuh sembilan yang ilahi miliknya telah meningkat sekali lagi. Meskipun dia tidak berhasil menembus level kelima, dia telah mencapai level yang luar biasa. Dia merasa tidak banyak serangan yang bisa melukainya sekarang. Begitu dia berhasil menembus tingkat kelima, itu menandakan bahwa tubuh fisiknya telah mencapai tingkat orang suci. Ini merupakan lompatan kualitatif. Fakta bahwa tubuhnya disucikan berarti tubuhnya sebanding dengan tubuh seorang sage. Serangan para raja tidak dapat melukainya sama sekali. Dapat dikatakan bahwa berpindah dari tingkat keempat ke tingkat kelima adalah lompatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, menembus dari lapisan keempat ke lapisan kelima sangatlah sulit. Danau Bulan Purnama Kedelapan gelombang itu berputar dengan cepat, membentuk fenomena aneh langit dan bumi. Pada saat ini, banyak sekali sosok yang berkumpul di sekitar Danau Bulan Purnama, dan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Saat ini, Danau Bulan Purnama telah menjadi pusat dari Prodigimanor. Selain puncak Bulan Purnama, banyak orang dari puncak lain juga datang. Bagaimanapun juga, pemandangan ini terlalu menakutkan. Kita harus tahu bahwa di Menutara, monster paling kuat di Misty Peak, hanya menyebabkan tujuh gelombang saat itu. Tapi sekarang, Lin Suan, pendatang baru yang baru saja masuk, sebenarnya telah menyebabkan delapan gelombang. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Waktunya hampir habis, dan anak ini seharusnya sudah mencapai batas kemampuannya. Seseorang menarik nafas dalam-dalam, dan banyak orang diam-diam menyeka keringat dinginnya. Delapan gelombang ternyata sudah sangat menakutkan. Untungnya, pihak lain tidak menimbulkan sembilan gelombang. Jika tidak, mereka tidak dapat membayangkan betapa terkejutnya mereka. Lihat, itu sebenarnya mereka. Mereka adalah beberapa orang teratas dalam daftar Wang Yue. Seseorang berteriak kaget. Beberapa sosok muncul di sekitarnya. Mereka sangat kuat, seperti dewa dan setan. Daftar Bulan Purnama adalah peringkat para jenius di puncak Bulan Purnama. Mereka yang masuk dalam daftar Bulan Purnama semuanya adalah sosok yang menggemparkan dunia. Misalnya, situ Saotian ada di daftar Bulan Purnama. Tentu saja, dia bahkan tidak bisa masuk sepuluh besar daftar Bulan Purnama. Dan kali ini, yang muncul adalah lima besar di daftar Bulan Purnama. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam, dan ada aura hitam yang menggantung di sekelilingnya, berubah menjadi runesen Yi satu demi satu, menyelimutinya. Tidak ada yang berani mendekati tempatnya berada. Hei Mo. Dia menduduki peringkat kedua. Keterampilan iblisnya sangat mengerikan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Anda hanyalah pendatang baru, dan Anda sudah menjadi pusat perhatian. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Api Hei Mo mekar dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Menurutnya, pendatang baru seperti itu hanya mencari kematian dengan melakukan hal seperti itu. Pihak lain tidak memiliki kekuatan super sekarang, tetapi menunjukkan bakat super. Dia pasti akan menjadi sasaran. Tidak ada yang akan membiarkan kejeniusan sekuat itu terus berkembang. Di jalan besar bumi, semua orang adalah musuh. Mungkin suatu hari nanti anak ini akan dibunuh secara diam-diam. Mendengar perkataan Hei Mo, semua orang gemetar. Bahkan kulit kepala situ sawtian pun mati rasa. Bukan hanya kekuatan Hei Mo yang menakutkan, tapi kepribadiannya juga kejam. Dia akan menyerang jika terjadi perselisihan sekecil apapun. Meskipun dia tidak terbunuh, dia akan terluka parah dan kekuatannya akan sangat berkurang. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi Hei Mo. Itu menarik. Tidak jauh dari Hei Mo, embun beku biru yang tak terhitung jumlahnya berputar, membentuk es phoenix yang membawa seorang wanita. Nama wanita ini adalah Sueling, dan dia menduduki peringkat ketiga di puncak bulan Purnama. Saat dia terkekeh, kekuatan es di tubuhnya berkembang, membekukan seluruh dunia. Tubuh para jenius bergetar seolah-olah akan dibekukan. Sial, kekuatan es Sueling ini menjadi lebih kuat lagi. Semua orang dengan panik mundur lagi. Berdengung. Seberkas cahaya menerangi sembilan langit dan sepuluh bumi, berubah menjadi sosok manusia yang memecahkan es di langit. Itu adalah seorang pria berbaju hijau. Wajahnya biasa saja, tapi matanya cerah dan memiliki cahaya yang aneh. Itu dia. Murid banyak orang menyusut. Dia juga seorang jenius tak tertandingi bernama Yefei. Peringkat keempat. Saat dia muncul, Sueling, yang berada di peringkat ketiga, juga menyipitkan matanya. Es di tubuhnya menjadi semakin dingin. Dia tahu bahwa ini pasti musuh yang kuat. Meskipun peringkat pihak lain lebih rendah darinya, dia tidak berani gegabuh. Belati terbang pihak lain tidak pernah meleset. Beberapa tahun yang lalu, pihak lain membunuh tiga belas raja yang tak terkalahkan dengan satu tebasan. Rekor pertarungan itu sudah pasti cukup membuat orang gemetar. Orang-orang ini adalah para jenius terbaik di puncak bulan Purnama. Tentu saja yang menduduki peringkat pertama tidak datang. Adapun yang peringkat pertama, tidak ada yang jelas. Ini karena pihak lain terlalu misterius. Ia sering muncul dan menghilang tanpa diduga. Selain beberapa pertempuran yang diperlukan, dia pada dasarnya tidak muncul. Mereka hanya mengetahui bahwa nama belakang pihak lain adalah Huangfu, dan namanya adalah Baitian. Huangfu Baitian adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada Heimo, dan dia juga orang nomor satu di puncak bulan Purnama. Sudah hampir waktunya, tapi anak ini masih belum keluar. Di atas, Heimo mengerutkan kening, sangat tidak puas. Menurutnya, potensi pihak lain sudah habis, dan tidak ada gunanya menyeretnya keluar. Mendengar ini, mulut yang lain bergerak-gerak, tapi tidak ada yang berani membantah. Di kejauhan, mata tetua pertama dan dewa tertuju pada Danau Bulan Purnama. Faktanya, di Danau Bulan Purnama, ada juga beberapa orang jenius yang kuat dari gunung lain. Di antara mereka, ada dua sosok yang familiar. Salah satunya adalah Yan Nantian. Pada saat ini, Yan Nantian masih diselimuti lingkaran cahaya misterius. Dia adalah penerus dari Tirk, jadi ketika dia masuk, dia menimbulkan keributan. Adapun Lin Suan, dia juga sangat serius, jadi kali ini, ketika Lin Suan memasuki Danau Bulan Purnama, dia juga datang untuk menonton. Yang lainnya adalah King Wu. Pada saat ini, King Wu sedang memegang disarai di tangannya, dan di atasnya ada hantu iblis utara yang dibentuk oleh Rune. Saudaraku, anak itu benar-benar memadatkan delapan gelombang. King Wu melihat delapan ombak di depannya dan mengertakkan gigi. Mata hantu iblis utara juga bersinar. Iblis utara menggunakan susunan untuk mengawasi dari jauh. Dia memang sangat kuat dan merupakan lawan yang sulit. Iblis utara tertawa. King Wu mendengus dingin. Terus, bukankah itu hanya delapan gelombang? Dia pasti tidak akan bisa memahami prasasti tanpa kata Bulan Purnama. Ledakan, ledakan. Di depan mereka, arus udara tak berujung bergulung, dan delapan gelombang bahkan lebih menakutkan. Di dasar danau, Lin Suan mengambil langkah maju dan bergabung dengan jiwa pedang naga besar. Mengaum. Raungan naga yang keras terdengar, dan seluruh danau Bulan Purnama bergetar seolah-olah akan terbelah. Bukan hanya dia, tapi seluruh ruangan bergetar tanpa henti. Dengan ledakan, di antara delapan gelombang, gelombang ke sembilan mengembun dan mengguncang sembilan langit. Pada saat ini, Tuhan terkejut, dan semua orang tercengang. Gelombang ke sembilan akhirnya muncul. Saat pihak lain bergegas keluar dari danau Bulan Purnama, itu muncul di bawah kakinya. Bagaimana ini mungkin? Wajah situ saltian penuh dengan keterkejutan. Ekspresi Yefei serius, dan Sueling juga tercengang. Wajah iblis hitam merosot, dan cahaya menakutkan muncul dari matanya. Sembilan gelombang, pihak lain sebenarnya memadatkan sembilan gelombang. Sungguh sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa iblis utara hanya memadatkan tujuh gelombang. Dalam sejarah, hanya satu orang yang berhasil memadatkan sembilan gelombang. Orang itu adalah Ye Gu Cheng. Dia adalah eksistensi kuat yang telah memahami prasasti tanpa kata Bulan Purnama. Jika banyak sage tidak bergabung untuk menyerangnya saat itu, dia tidak akan mati. Orang seperti itu hanyalah keberadaan yang legendaris. Tapi sekarang, seseorang telah mencapai prestasi yang sama. Tidak hanya itu, dia juga merupakan keturunan naga besar, menyebabkan semua orang berseru kaget. Apakah dia akan menjadi Ye Gu Cheng yang kedua? Di kejauhan, Yan nantian mendengus dingin. Sembilan tanda kaisar kuno muncul di tubuhnya dan berputar di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti seorang kaisar. Matanya tertuju pada sosok yang bergegas keluar dari lembah Bulan Purnama. Lin Suan. Tinjunya bersinar terang. Di sisi lain, King Wu berteriak ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia benar-benar berhasil menyingkat sembilan gelombang? Dia benar-benar tercengang. Setan utara dalam ilusi juga sama. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sembilan gelombang berat, lawannya benar-benar memadatkan sembilan gelombang. Ini sungguh tidak terbayangkan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Para jenius muda, monster-monster didaftar pengamat Bulan, dan para jenius dari lembah lain. Penatua pertama juga menghirup udara dingin. Matanya yang seperti dewa berkedip dengan cahaya yang sangat tajam. Jelas sekali bahwa mereka tidak pernah menyangka pemandangan ini akan terjadi di depan mata mereka. Menurut mereka, Lin Suan terkenal. Dia adalah keturunan naga besar, penerus sembilan matahari, dan namanya mengguncang dunia. Tapi mereka yang bisa datang ke House of Prodigy, siapa di antara mereka yang tidak terlalu berbakat? Bahkan ada keturunan Kaisar Agung, seorang jenius yang tak tertandingi. Misty Pig bahkan memiliki 10 ribu tubuh iblis, monster yang tiada taranya. Dapat dikatakan bahwa meskipun nama Lin Suan mengejutkan, dia masih tidak bisa menekan semua orang di sini. Namun, pada saat ini, tindakan Lin Suan memang mengejutkan semua orang. Sembilan gelombang besar, itu adalah alam yang bahkan belum dicapai oleh iblis utara. Dikabarkan bahwa hanya Ye Gu Cheng yang legendaris dari puluhan ribu tahun yang lalu yang berhasil mencapainya. Dan sekarang, Lin Suan telah melakukannya lagi. Ini hanyalah sebuah legenda. Orang ini terlalu kuat, para jenius di sekitarnya terkejut. Tangan situ saltian sedikit gemetar, mata Ye Fei memancarkan cahaya dingin yang menusuk, dan Su E Ling menyipitkan matanya. Aku semakin tertarik pada pria ini. Di sisi lain, iblis hitam, yang seperti raja iblis, memasang ekspresi muram. Huff, baru saja memadatkan sembilan gelombang berat, lalu kenapa? Bakatnya tidak buruk, tapi kekuatannya terlalu lemah. Di depanku, dia sama sekali tidak bisa membangkitkan minatku. Meskipun dia mengatakan itu, tidak peduli bagaimana dia mendengarkan, dia bisa mendengar sedikit kecemburuan dalam kata-katanya. Lagipula, dia juga tidak bisa memadatkan sembilan gelombang berat. Yan nantian tidak mengatakan apapun. Matanya berkedip dengan tanda aneh saat dia menatap sosok di kejauhan. Di sisi lain, King Wu tercengang. Mulut cerinya terbuka lebar. Astaga, apa yang baru saja kulihat. Orang ini benar-benar melakukannya. Sialan, aku tidak percaya. Apakah saya sedang bermimpi? Saudaraku, kita tidak berada dalam ilusi, kan? Dia memegang disarai di tangannya, dan iblis utara ilusi di atasnya juga menarik nafas dalam-dalam. Bakat orang ini di luar imajinasi kita. Dia pasti akan menjadi lawan yang sulit di masa depan. Tidak mungkin, saudaraku, kamu terlalu menganggapnya tinggi. King Wu mendengus. Bukankah itu hanya sembilan gelombang berat? Itu hanya menunjukkan bahwa dia punya bakat. Selain itu, sembilan gelombang berat mungkin tidak dapat memahami prasasti tanpa kata bulan purnama. Jika dia tidak bisa memahaminya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Anda. King Wu masih keras kepala. Namun, apa yang dikatakannya tidak salah. Di kejauhan, Tetua Agung juga sangat bersemangat. Mata orang suci di sampingnya juga berkedip-kedip dengan fluktuasi yang aneh. Benar-benar sebuah kejutan. Anak ini mungkin benar-benar menjadi Ye Gu Cheng kedua. Kata Tetua Agung dengan penuh semangat. Di sampingnya, mata seperti dewa memancarkan fluktuasi. Itu mungkin saja. Namun, hal itu mungkin belum bisa dipastikan. Semua ini harus menunggu sampai dia memahami prasasti tanpa kata bulan purnama. Meskipun dia menyebabkan sembilan gelombang berat dan mengejutkan semua orang, masih sulit untuk mengatakan apakah dia bisa memahami prasasti tanpa kata bulan purnama. Saat ini, semua orang menantikannya. Mereka benar-benar ingin tahu apakah Lin Suan dapat memahami prasasti tanpa kata bulan purnama. Dia masih ingin memahami prasasti tanpa kata bulan purnama. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ayo cari tempat dulu. Setan hitam mendengus. Prasasti tanpa kata bulan purnama adalah harta karun puncak bulan purnama. Tidak semua orang bisa memahaminya. Seseorang harus bergegas ke tiga besar puncak bulan purnama agar memenuhi syarat untuk memahaminya. Anak ini hanyalah pendatang baru sekarang. Meskipun dia menyebabkan sembilan gelombang berat, dia ingin segera mencapai tiga besar dalam waktu singkat. Itu sungguh mustahil. Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa hingga pembukaan prasasti tanpa kata bulan purnama berikutnya. Waktu yang singkat ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Kekuatan mereka tidak cukup untuk mengalami perubahan yang menggemparkan. Oleh karena itu, menurut mereka, pihak lain tidak punya harapan sama sekali. Lin Suan bergegas keluar dari danau bulan purnama. Dia meraung panjang dan sangat senang. Kali ini, meski dia tidak menerobos, kekuatannya menjadi lebih kuat. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jiwa pedang naga besar dan tubuh ilahi sembilan yang juga telah ditingkatkan. Ketika dia keluar, dia tercengang. 3010 Dia melihat ada banyak sosok di sekelilingnya, dan pandangan mereka semua tertuju padanya. Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasakan fluktuasi energi yang kuat melonjak. Di antara mereka, tiga sosok adalah yang paling menakutkan. Kekuatan mereka jauh di atas situ saotian. Lin Suan menoleh dan menatap Heimo, Sueling, dan Yefei. Aura di tubuh mereka membuat darahnya mendidih. Sangat menakutkan. Siapakah ketiga orang ini? Bagaimana kabarnya? Nak, di kejauhan, naga merah terbang dan datang ke sisi Lin Suan. Lin Suan mengangguk. Dia telah menerobos sedikit. Panennya kali ini memang tidak sedikit. Kemudian, dia bertanya lagi, siapakah ketiga orang itu? Oh, maksudmu ketiga orang itu? Naga pelangi gelap melirik ke belakang, mengerutkan bibirnya, dan mulai menjelaskan kepada Lin Suan. Segera, Lin Suan menyipitkan matanya. Lima orang teratas didaftar Monview. Kalau begitu, ketiga orang ini seharusnya menjadi orang-orang teratas di puncak bulan Purnama. Heimo peringkat kedua, Sueling peringkat ketiga, dan Yefei peringkat keempat. Seolah merasakan tatapan Lin Suan, Yefei dan Sueling juga menoleh untuk melihatnya. Sesaat kemudian, tatapan mereka berbenturan ke langit. Dengan keras, kekosongan di tengahnya langsung berubah menjadi lubang hitam. Orang-orang ini sungguh mesum. Energi yang dihasilkan oleh tatapan mereka saja sudah begitu menakutkan. Monster di sekitarnya menelan air liur mereka. Namun, Lin Suan benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia baru saja masuk dan berani memprovokasi Yefei dan yang lainnya. Yefei dan Sueling baik-baik saja. Meski mereka kuat, mereka hanya sedikit sombong. Namun, Heimo sangat kejam. Anak itu telah membuat keributan besar hari ini. Heimo mungkin tidak senang. Seperti yang diharapkan, ketika Heimo melihat tatapan Lin Suan, dia berteriak dengan dingin. Bola api hitam keluar dari matanya. Itu langsung melayang menuju Lin Suan. Dari kelihatannya, dia berusaha mengintimidasi Lin Suan. Sial, sungguh tak tahu malu. Penyergapan, naga merah mengutuk. Dia tidak mencoba menghadapinya secara langsung karena dia bisa melihat betapa mengerikannya api hitam itu. Lin Suan juga mengerutkan kening dan menggunakan langkah yin yang untuk menghindari serangan itu. Saat berikutnya, dia menoleh dan melihat ke depan. Pandangannya tertuju pada pihak lain. Kecepatan Anda tidak buruk. Anda benar-benar berhasil menghindari api hitam saya. Sudut mulut Iblis hitam melengkung menjadi senyuman dingin. Namun, apakah Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk mencemari UA Worldless Stella hanya karena ini? Nak, mari kita bicarakan itu setelah beberapa ratus tahun. Saat ini, Anda tidak memiliki kualifikasi. Mendengar ini, kerumunan menjadi gempar. Tampaknya Iblis hitam memang sedang marah. Bocah ini akan sengsara. Itu karena Iblis hitam sangat kuat. Di Moon Full Peak, dia berada di urutan kedua setelah Huang Fu Baitian. Terlebih lagi, kepribadiannya sangat kejam sehingga dia akan melukai orang lain jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya. Kali ini, dia mengarahkan pandangannya pada bocah Lin ini. Dia memperkirakan bocah nakal itu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Orang ini pasti makan bubuk mesiu. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak mengenal pihak lain. Terlebih lagi, pihak lain telah menyerang dengan kejam sejak awal. Api hitam tadi sangat menakutkan. Mungkin bahkan seorang jenius seperti Huo Muzhen akan terluka jika dia diselimuti oleh api itu. Begitu orang ini muncul, dia menyerang dengan kejam. Mungkinkah tidak ada yang peduli? Dia melihat ke arah Tetua Agung dan menemukan bahwa Tetua Agung dan Sage hanya diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Mereka tidak punya niat untuk menghentikannya. Tampaknya peraturan rumah prajurit luar biasa sangat santai. Mereka bisa bertarung sesuka hati. Namun, itu masuk akal. Bagaimanapun juga, ini adalah pintu masuk ke Jalan Kaisar Agung. Pertempuran di Jalan Kaisar Agung sangatlah tragis. Mungkin rumah prajurit luar biasa juga didasarkan pada hal ini. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki terlalu banyak batasan. Karena dia mengetahui hal ini, Lin Xuan tidak menahan diri. Dia mengerutkan kening. Apa, bisakah saya memahami you a worthless, Stella? Anda memiliki keputusan akhir. Kamu pikir kamu siapa? Sial! Mendengar ini, kelopak mata semua orang bergerak-gerak dengan keras. Bocah ini benar-benar melawan Iblis Hitam. Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Tahukah dia siapa yang dia hadapi? Orang bodoh tidak kenal takut. Tidak heran jika dia baru saja tiba dan tidak mengetahui nama Iblis Hitam. Jika dia tahu bahwa dia sedang menghadapi Iblis Hitam, jenius kedua dari puncak bulan Purnama. Dia mungkin akan segera berlutut di tanah karena ketakutan. Di kejauhan, para skyperide sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Wajah Iblis Hitam menjadi gelap. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani berbicara seperti ini padanya. Oleh karena itu, Iblis Hitam tertegun sejenak ketika mendengar perkataan pihak lain. Ketika dia sadar kembali, wajahnya menjadi sangat gelap. Bagus sangat bagus. Nak, kaulah orang pertama yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Apa aku salah? Apakah Anda bertanggung jawab atas you a worthless, Stella? Lin Suan masih meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Terlepas dari apakah itu Iblis Hitam atau Iblis Putih, karena pihak lain ingin menyakitinya, dia tidak akan bersikap baik kepada mereka. Bocah, kamu tidak perlu memprovokasiku. Sejujurnya, jika Anda ingin memahami you a worthless, Stella, Anda harus mendapatkan slot. Hanya tiga jenius teratas dari Moonful Peak yang memenuhi syarat untuk memahaminya. Menurut Anda, apakah Anda bisa melakukan hal tersebut? Jadi begitulah adanya, Lin Suan terkejut. Dia tidak tahu sebelumnya. Terima kasih telah memberitahuku peraturannya. Anda harus berada di peringkat kedua. Jika aku mengalahkanmu, apakah aku akan menjadi yang kedua? Kalau begitu, saya harus memenuhi syarat. Lin Suan menatap setan hitam di depannya lagi. Niat pedang dingin yang menggigit muncul dari tubuhnya. Ya Tuhan, dia menyebabkan masalah. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar gemetar dan hampir pingsan karena ketakutan. Apa yang orang ini coba lakukan? Apa aku salah dengar? Apakah dia bermaksud melawan Iblis Hitam? Ya Tuhan, apakah anak ini ada di dalam air? Bukan hanya di dalam air. Dia mendekati kematian. Dia pikir dia siapa. Beraninya dia memprovokasi setan hitam. Setan hitam menduduki peringkat kedua di puncak bulan Purnama, kedua setelah Huang Fu Baitian. Dia jelas merupakan sosok tertinggi. Dia adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan para jenius terbaik dari puncak lainnya. Anak ini berbakat, tapi kekuatannya saat ini tidak bisa dibandingkan dengan Iblis Hitam. Dia mungkin bahkan tidak bisa memblokir serangan telapak tangan dari Iblis Hitam. Semua orang menebak. Bagaimanapun, Iblis Hitam sudah terkenal sejak lama, dan kekuatannya terlalu menakutkan. Ketika Yefei dan Sueling mendengar ini, mereka mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka memandang Lin Suan dengan kaget di wajah mereka. Mereka ingin tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Anda ingin menyerang saya, setan hitam tertegun, lalu dia mencibir. Nak, sepertinya kamu tidak mengetahui kekuatanku. Apakah menurut Anda peringkat kedua saya sia-sia? Baiklah, aku akan memberimu pelajaran hari ini. House of Prodigy bukanlah tempat di mana Anda bisa berperilaku buruk. Di sini, tidak peduli apakah Anda keturunan naga atau sembilan matahari, Anda harus berbaring. Tubuh Iblis Hitam memancarkan aura mengerikan. Api hitam tanpa batas menari-nari dan menutupi separuh langit. Kekuatan yang sangat mengerikan menyebar darinya. Para jenius itu mundur dengan panik. Sial, orang ini benar-benar membuat marah Iblis Hitam. Jangan katakan lagi, cepat dan menjauh. Jika Iblis Hitam menyerang, mereka yang berada di dekatnya akan menderita. Orang-orang ini tahu betul betapa menakutkannya Iblis Hitam. Lin Suan merasakan kekuatan ini dan juga terkejut. Sangat kuat, tapi terus kenapa? Apakah begitu? Saya sangat ingin mengalaminya. Terima kasih telah menonton!